Intro Semakin pesannya kemajuan teknologi dan perkembangan zaman, banyak berpengaruh terhadap perkembangan budaya, terutama budaya tradisional termasuk bahasa dan sastra tradisional, yang mungkin saja tertinggal bahkan terpinggirkan akibat tergerus kemajuan zaman. Terkait dengan pelestarian tersebut, Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat menggelar Kongres Pelestarian Bahasa dan Sastra Minang Kabau kemarin. Dalam Kongres tersebut dibahas bagaimana mengembangkan bahasa dan sastra Minang Kabau di tengah masyarakat agar penggunaan bahasa Minang bisa lebih lestari. Diharapkan dari hasil Kongres ini bisa menemukan formula-formula agar bahasa dan sastra Minang bisa lebih familiar di tengah masyarakat pada umumnya. Beranjak dari pertama ada tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan, salah satu urusan kebudayaan itu ya mengurus bahasa daerah. Nah kalau di Sumatera Barat tentu dalam hal ini adalah bahasa Minang Kabau. Lalu yang kedua kondisi hari ini memang bahasa Minang Kabau itu masih dalam status aman dibandingkan dengan ada bahasa-bahasa daerah lainnya yang sudah punah. Tetapi ada fenomena hari ini terutama di kota-kota ya, keluarga-keluarga itu tidak lagi menggunakan bahasa Minang Kabau sebagai bahasa sehari-hari di rumah. Nah kalau ini tidak kita antisipasi, tidak kita carikan jalan keluarnya, nanti tentu ini akan semakin berkembang. Dan ketika ini berkembang tentu nanti bahasa Minang Kabau ini akan tidak ada lagi penuturnya. Ketika tidak ada lagi penuturnya berarti sudah menjadi bahasa yang punah. Dari kabupaten kota, bukan menimbang, tapi kota yang mewakili dari masing-masing mengurus kebudayaan. Kemudian dari akademisi, terus dari unsur kandung, ada budayawan, dan juga unsur pergurung tinggi. Dari Padang, Budi Chandra, Ainews melaporkan.